Universitas Belas Maret merupakan universitas peringkat ke-6 sebagai Green Campus di Indonesia. Untuk terus selaras dengan tujuan UNS dalam mengembangkan kampus hijau berwawasan lingkungan, Fakultas MIPA telah memiliki ruang terbuka hijau dan ruang terbuka atau open space. Ruang terbuka Fakultas MIPA seluas 180,97 m persegi dan 3.763,2 m persegi terletak di barat UNS Board Conservatory dan di sekitar gedung utama. Tahun 2023, Fakultas MIPA telah mengembangkan Vertical Garden seluas 100,97 m persegi yang memiliki 11 jenis tanaman sehingga luas keseluruhan adalah 180,97 m persegi. Fakultas MIPA telah memiliki fasilitas lengkap yang ramah di FABEN. Untuk penunjang K3, Fakultas MIPA memiliki 156 titik CCTV, kotak P3K di setiap bagian, apar di setiap titik strategis, dan video induksi K3 di aula, ruang sidang, dan laboratorium. Gedung dan ruang di Fakultas MIPA telah menerapkan green building dengan pencahayaan baik seperti ruang kelas, taula, masjid, dan ruang lainnya. Fakultas MIPA menggunakan sumber energi alternatif yaitu panel sel surya, lampu penerangan jalan otomatis, dan alat pengukur suhu. Dalam upaya mengelola limbah padat dan limbah cair, Fakultas MIPA telah melakukan pengurangan limbah padat dengan penyediaan tong sampah pemisah, organik dan anorganik di 26 titik paguyuban bank sampah, dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun yang telah dipisahkan dengan limbah padat lainnya. Dalam rangka konservasi air, Fakultas MIPA menanfaatkan limbah air wudu untuk penyiraman, pengendalian air tanah dengan penggunaan flow meter, dan peningkatan cadangan air tanah dengan pembuatan biopori dan sumber resapan. Fakultas MIPA menerapkan kebijakan bagi mahasiswa berupa larangan membawa kendaraan roda 4, pemasangan stiker khusus karyawan, sistem satu arah yang merupakan upaya dalam tata kelola manajemen transportasi. Fakultas MIPA terus mendorong mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan penelitian, kegiatan seminar, lomba, dan konferensi contohnya ABPS, The Asian Biohydrogen and Bioprocesses Symposium, maupun pertemuan rutin bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ayo bersama kita jaga lingkungan kampus dimulai dari kita untuk lingkungan penerus kita. Apel pagi yang dikuti suruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret Senin 26 Februari tahun 2024 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih Kepada Sang Merah Putih Hormat Kepada Sang Merah Putih Kepada Sang Merah Putih Indonesia Kepada Sang Merah Putih Kepada Sang Merah Putih Kepada Sang Merah Putih Kepada Sang Merah Putih Hiropan Maret Seng selamat menikmati 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 oleh PLT selamat menikmati atas berkat selamat menikmati 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 Bapak Ibu Dosen, Tendik, dan Civitas Akademika UNS serta peserta apel pagi yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat jihad dan nikmat sembah sehingga dapat menghadiri apel pagi bagi pegawai UNS secara daring. Pada apel pagi ini, kami menyampaikan rangkaian kegiatan Disnatalis ke-48 Universitas 11 Maret. UNS sebagai PTNBH mengembang tugas khusus bersama kampus PTNBH yang lain untuk menjadi pelopor perbuatan tinggi di Indonesia. Masuk ke dalam perenking World Class University Ranking 500 Besar Dunia. Amanah ini sangat tidak mudah. Terlebih bagi UNS yang sebentar lagi genap berusia 48 tahun. Oleh karena itu, UNS memerlukan berbagai strategi yang dapat mengarahkan dan menggerakkan prakasa aktif seluruh siwitas akademika untuk melakukan loncatan besar menuju World Class University. Tema Desnatalis UNS ke-48 tahun 2024 ini adalah transformasi pendidikan tinggi yang dinamis untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Harapannya adalah UNS mampu menciptakan panggung untuk diskusi mendalam, pertukaran ide, dan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan visi besar Indonesia pada tahun 2045 melalui pembaharuan pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan pengakuan akan peran strategis pendidikan tinggi dalam mencapai visi besar Indonesia menuju tahun 2045. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pendidikan tinggi memiliki peran prosial dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan siap bersaing secara global. Tema ini merefleksikan kesadaran akan perubahan dinamis di berbagai sektor kehidupan dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Ibu Rektor, Bapak Ibu, Berserta Apel yang berbahagia, dalam rangka merayakan hari jadi ke-48, kami berharap dukungan dan partisipasi dari seluruh sivitas asal negemika UNS untuk dapat mengikuti upacara peringatan disnatalis ke-48 UNS pada tanggal 7 Maret 2024 dan sidang terbuka disnatalis ke-48 UNS pada tanggal 8 Maret 2024. Setelah upacara, akan dilanjutkan dengan penanaman pohon guru besar dan siah ke makam pendahulu atau perintis UNS. Sedangkan pada sidang terbuka disnatalis ke-48 UNS akan diberikan penghargaan UNS Works, penghargaan dokter baru, dan penghargaan alumni berprestasi UNS. Selain itu, UNS juga menyelenggalkan berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan disnatalis ke-48 UNS antara lain. Satu, kegiatan bidang ilmiah meliputi seminar nasional dan seminar internasional. Dua, kegiatan bidang pameran meliputi pameran produk unggulan antar fakultas dan unit kerja di lembah teknik UNS, serta open house fakultas dengan target siswa sekolah menengah. Tiga, kegiatan bidang olahraga meliputi berbagai macam lomba dalam bidang olahraga untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan seperti Tornamen Pentak, One Archery Games, Football, Senam dan Jalan Sehat, Sivitas Akanungga UNS, The Third, 11 Maret Pencaksirat Champions, dan Solo Medical Cup. Empat, kegiatan bidang seni budaya meliputi pagelaran wayang kulit, pagelaran bedaya UNS, Lomba Nembang Mochopat Tingkat Nasional, dan International Visual Exhibition, Art Educare Voting. Lima, kegiatan bidang pengabdian masyarakat meliputi vaksinasi influenza untuk umum, medical check-up sederhana untuk 100 purna karya UNS, senang jantung sehat, dan tokso kesehatan, serta layanan konsultasi dan pemeriksaan gratis 12 dokter spesialis untuk masyarakat umum. Enam, kegiatan bidang kompetensi non-akademik meliputi perlombaan antar fakultas dan unit kerja di lingkungan UNS seperti Lomba Busana Adat Nusantara, Lomba K3L, Lomba Green Campus, dan Lomba Kampus Inklusi. Ibu Riktor, Besar Bapak, Ibu Beserta Apel yang berbahagia. Kami tentu selalu berharap bantuan dan dukungan penuh dari seluruh fakultas dan unit kerja di UNS, serta seluruh sivitas akademika dalam mendukung dan mensukseskan disnatalis ke-48 UNS-11 Maret. Semoga upaya, karya, dan bakti kita semua mendapat rilu Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan keirkur setaannya pada apel pagi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan apel pagi pada pagi hari ini. Dirgahi UNS ke-48, UNS bisa, sehat selalu, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Subkoordinator Subbagian Non-Akademik Fakultas MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta apel pagi yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon kehadirat Allah SWT agar kegiatan apel pagi hari ini mendapat ridonya dan senantiasa kita diberi kesehatan. Doa akan kami bacakan menurut agama Islam bagi Bapak, Ibu yang berkeyakinan lain kami mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminassaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuafini Amahu Weyukafi Mahita Ya Rabbana lakalhamdu Kama yang bagali Lidjalali Bajikal Karim Wa Adim Sutani Allahumma sholiala muhammad wa'ala ali muhammad Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih Kami bersyukur atas segala nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada kami Sinarilah hati kami dengan petunjukmu agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang engkau embankan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab Ya Allah, pagi ini kami berkumpul untuk apel pagi dan siap melaksanakan tugas Lindungilah kami Jiwailah tekat pengabdian kami dengan keimanan kesehatan kesabaran kemudahan keikhlasan kecerdasan dan kearifan serta tuntunlah kami ke jalan yang benar Ya Allah Satukanlah hati kami Padukanlah gerak langkah kami Berilah kami rahmat dan hidayahmu Agar kami mampu bersikap jujur Adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Ya Allah Tampakkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya Serta tampakkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan kami mampu menghindarinya Ya Allah Ya Tuhan kami Ampunilah dosa dan kesalahan kami dosa kedua orang tua kami dosa para pemimpin kami dan dosa-dosa para pendahulu kami Ya Allah Ya Allah kabulkanlah doa dan tinta kami hanya kepada mulah kami menyembah dan hanya kepada mulah kami mohon pertolongan Rabbana haplana min aswajina wa duriatina kurota ayun wa ja'ana lilmuta tina imama Rabbana latujikulubana takdahit hadaitana wa haplana miladunga rohma inna ka antal wahab Rabbana atina fit dunia khasana wa fil akhiroti khasana wa kina ada benar subekhana robika robil iyati amayasifun wasalamun ngalal mursalin walhamdulillahi robbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret Senin 26 Februari tahun 2024 telah selesai Peserta apel dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas kerja masing-masing Sekian selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih